Halo guys, welcome back to our channel Informative Balik lagi sama gue, Mahtum Dan tolong fokus kesini dong Halo guys, welcome back Aduh Aduh, cicilan masih banyak banget nih Sekian Udah lunas Halo guys, welcome back Sekarang gue lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung Di jalan Rebekasi, Kilometer 19 Patokan dekat terminal Pulau Gadung Pusatnya Suzuki SBT ini ada disini, gede banget Sekarang gue lagi di depannya XL7 Alpha Berarti ini tipe tertinggi Mau ngapain gue, ini seru nih Check this out Jadi, gue sekarang lagi mau cobain Beberapa fitur yang Yang signifikan menonjol Di XL7 Alpha Cobain langsung Karena sebelumnya itu cuma review, liat Review, liat, selewatan, selewatan Tapi kita gak pernah coba Caranya gimana, mungkin lu juga belum tahu Karena kuncinya udah begini Berarti Dia udah smart entry Dan keyless pastinya Jadi Dia ada tombol pencetan disini Kalau ini kayaknya tadi bekas belum ngunci nih Sekarang cara nguncinya lu tinggal pencet aja Nah, untuk, ini ngunci tuh, untuk ngebukanya lu pencet lagi Nah, jadi kalau ngunci dia bunyi sekali Kalau ngebuka dia bunyi sembilan kali, dua kali Sekarang kita cobain Nih guys, tadi udah gue hidupin Ini lampunya nih, ini lampunya LED Seamless, multi reflektor Jadi modelnya yang model gini seamless tuh udah putih Keliatan gak sih, men, dari kamera? Keliatan dong Nah, sekarang memang harus yang udah putih-putih begini nih, keren Nah, ini ada di RL-nya sebenernya di bagian bawah Lampu lagi Cuman memang karena mobilnya kita gak nyalain Ini karena ada di dalam showroom enak ya Ini mau nyalain, men ya Iya Tapi disini harusnya nyala Jadi ketika engine lu hidup Mesinnya hidup Di RL-nya ini sudah pasti nyala Karena dia sebagai indikator Dan di RL-nya Ideal sekali Karena gak bisa dimatiin Emang di RL tuh harusnya gak bisa dimatiin Dia indikator mesin Murni indikator mesin Kalau mesin hidup dia nyala Untuk kasih tau sekitar lu bahwa mesinnya hidup Sebagai langkah pencegahan Atau safety juga sebenernya itu Nah, ini lampunya nih Nah, lampunya gak cuman dia LED dan multi reflektor aja Tapi dia bisa diatur sorotnya Gue coba mainin ya, men Pengaturannya di sini Nah, pengaturan ada di sini nih Dia ada levelingnya nih 5, 4, 3, 2, 1 Neng lah Ini pengaturan ini Nol, dia kayaknya kalau nol tuh dia paling bawah ya Makin sini, makin di aturnya tuh Pengaturan dia akan makin tinggi Nanti disesuaikan aja Karena kalau terlalu bawah juga Sebenernya sorotnya jadi kurang bagus Karena Enggak Kurang jauh gitu Kalau kurang jauh kan lu bawahnya agak ribet juga ya Apalagi kalau malam gelap lu gak Penglihatan lu tidak terlalu Jangkauannya gak terlalu panjang Nanti malah bahaya Tapi terlalu Kedepan juga gak bagus Karena akan berpotensi Nyolok mata orang yang dari arah sonel berlawanan gitu Bahaya Jadi lu bisa atur dari sini Terus di sini juga Sekalian di dummy sini men Kelihatan ini ada untuk matiin vehicle stability control Atau kalau di sini sebutnya Kalau di Suzuki electric stability program Yang mencegah mobil lu understeer atau oversteer Tapi Secara gak langsung mobilnya memang ketika di bawah Jadi berasa agak kaku ya men Jadi kalau ketika lu mau manuver-manuver Lu bisa matiin Makanya di sini ada tulisan off nya Jadi lu bisa matiin Walaupun sebenarnya kalau lu mau berkenal dengan aman Sebaiknya lu hidupin aja tuh Fitur si ESP nya itu Jadi dipencet lagi aja Karena dia sekali pencet Mati Dipencet lagi dia akan otomatis hidup Begitu men Banyak yang nanya nih Bang ini kalau power window gini Kenapa ada yang Ada yang tulisannya auto Dan ada yang tulisannya Gak ada tulisannya polos-polos aja Kalau yang auto berarti dia biasanya Itu otomatik bisa Up dan Turun Up dan turun Up and down Jadi auto up itu berarti sekali Klik lu dia akan naik terus Sampai habis tanpa perlu lu pencet Sekali turun Eh sekali pencet juga lu bisa Bikin dia langsung ke bawah Sekaligus Tanpa lu harus pencet terus gitu Jadi Yang lainnya gak Yang lainnya ketika lu naik dan turunnya Lu harus tetap pencet nih Si tombolnya ini Itu perbedanya Kalau yang auto sama yang gak auto Itu kayaknya Informasi yang Sangat peceh ya Pasti udah pada tau lah sepunya Tapi kan mungkin aja ada yang belum tau Ya kita kasih tau lah Nah terus kita juga mau Cobain ini nih Electric retractable Jadi kalau Kalau electric mirror kan buat ngatur Sudut kemiringan si kaca spion Lu udah pada tau Dan ini untuk yang Electric folding Jadi ada yang nanya Apa sih perbedaannya electric mirror Sama electric folding Sama auto folding Electric mirror ya buat ngatur Sudutnya nih Yang ada tuasnya nih ada joysticknya Buat kiri kanan atas bawah Buat ngatur sudut si Kaca spionnya Arah 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 ininya ya Arah penglihatannya Apa sih men Arah kacanya lah Nah kalau si Electric folding Dia ngelipatnya Jangan pake tangan Karena sudah electric Nanti malah rusak Jadi dia dipencet aja Dia akan ngelipat Atau nanti membuka lagi Tinggal sekali pencet lagi Kalau auto folding Biasanya disini ada Pilihannya lagi nih Auto folding berarti Ketika lu kunci Dia akan otomatis ngelipat Lu unlock Lu pencet buka kunci Dia akan otomatis terbuka Atau ketika lu start Dia baru bisa terbuka Itu udah auto tuh Itu perbedaannya ya Nah untuk nyalain mobil keyless Tanpa kunci Bukan tanpa kunci ya Sebenernya ada kuncinya Tapi tanpa colok Keyless itu berarti Kunci-kunci tanpa colok Jadi bukan tanpa kunci Kita yang penting Si kuncinya ada di dalam mobil aja Jangan terlalu jauh dari mobil Karena kalau ketika mobil dihidupin Terus kuncinya lu bawa-bawa Dia pasti bunyi Apa namanya Sinyalnya gak boleh terlalu jauh Jadi yang penting kuncinya ada di dalam mobil Lu injek rem Lalu lu start Gitu Kalau matiin ya Tinggal pencet Semudah itu Jangan lupa Yang penting remnya dipencet ya Untuk mobil-mobil jaman sekarang Rem itu harus di Kalo dia pencet ya Remnya ya Di injek Di injek Di injek Di kick Nah Tadi kan kalau fitur-fitur Yang udah kita jelasin Receh ya Kayaknya di R3 yang sport itu Juga ada ya men Nah sekarang kita mau cobain Fitur yang gak ada di R3 sport Padahal dia lebih mahal Ini lebih murah Tapi ada SUV lagi Apa tuh Nanti kita coba cek Kita cobain Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu nih Sama si om Alfred Kira-kira si mobil ini nih Yang harganya Di bawah dari R3 sport itu Punya promo tambahan gak Karena kalau ada promo tambahan yang lebih bagus Kayaknya harganya bisa lebih mentok lagi nih ke bawah Buat temen-temen yang mau beli kan Kayaknya benefitnya banyak ya Yuk kita tanyain dulu Nih guys Tadi kan kita udah nge-review nih Belum semuanya sih Kita cobain unit ini Ini apa Fitur-fiturnya apa aja Tapi Gue lagi penasaran nih Selain fitur yang bagus itu Apakah ada tambahan promo menarik Sama om Alfred Apa kabar om Alhamdulillah om Baik Nah sekarang gue yang penasaran Ketika temen-temen mau beli Promonya bisa lebih menarik lagi Dari om Alfred nih Nah Betul om Kebetulan Alfred lagi banyak promo nih om Promo lebaran Promonya gampang om Yang pertama Yang paling penting nih om Data bisa Alfred bantu Nah ini Gue demen sama dia nih Dia tuh selalu pertama Fokusnya sama data Sama sih kayak gue Kalau lo mau beli mobil kredit Sebenernya fokus utamanya Jangan ke promo dulu ya Betul om Data lo bisa approve gak Nah om Alfred bisa bantu Bisa dibantu om aman Aman Diberesin Diberesin Sat-sat Sat-sat-sat-sat Wah Karena kita ada promo dibantu Alfred bisa dibantu karena apa Sebenernya kan liburan lebaran om Ada yang namanya face approval Face approval Jadi kalau temen-temen yang komotif mau Berlibur sama keluarga Mau pulang kampung Mobil ini udah harus ada di rumah temen-temen Sebelum pulang kampung Betul Kan gimana ya kita udah Pesen jauh-jauh hari Udah ngumpulin duit Tapi di kampung kita gak bisa flexing Bener Cuma Cuma Kayak keliatan keren ya Nah yang kedua adalah Alfred bisa menyediakan Yang namanya bunga 0% om Bunga 0% Bunga 0% Kita juga ada promo Buat PNS om Buat PNS ada promo Bunga 0% ada promo Dan yang satu lagi yang penting om Karena kita di Suzuki Pusat Stok tuh gampang banget om Gak ada inden-indenan Gak ada inden-indenan Wah Oh iya Gue harus sebutin lagi Bahwa ini adalah Suzuki Pusat Betul om Suzuki Pusat di Indonesia om Di Pulau Gadung SBT Suzuki Pulau Gadung Tempatnya gede banget Jadi kalau mau test drive disini Gampang ya Gampang Tempatnya banyak Atau Kalau lu malas kesini Betul Om Alfred bisa datang Nanti Alfred bisa menyediakan waktu Khususus buat temen-temen informatif Di tempat tongkrongan Kantor atau di rumah Mau test drive mobil apa Sebutin Nanti mobilnya dibawa ke sana Oke om Asal janjian dulu om ya Iya janjian dong Oke Nah terus selain tadi Test drive dibantu Terus Proses cepat Data dibantu Apa lagi om promonya Disconnya om Wah aduh Nah ini dia nih Hei baru memuji diskon Dengarkan ini Disconnya bisa sampe Up to 25 om Ini dibanding sama Nik 2022 Atau beda-beda tipis om Tapi unit fresh 2023 2023 Nicknya Jadi lu bisa dapet unit fresh terbaru 2023 Which is yang OTRL lebih mahal Betul Tapi dengan harganya dikit-dikit beda dikit Sama yang 2022 Betul Cuma di Suzuki Pusat Dengan Alfred Wah aduh Nomornya disona Disini dong nomornya Ada disini Nanti lu bisa kontak langsung Telepon WA boleh Terus apa lagi om Kita juga ada promo yang lain om Nik 2022 masih ready om Masih ada yang ready Masih ada Apa aja unitnya Ignis sama S-Cross Ignis dan S-Cross masih ada unit 2022 Pastinya kalau Tapi gak banyak kayaknya ya Lu tipis banget om Jadi kalau lu mau berminat Buru-buru deh Kenapa buru-buru Karena yang minat juga banyak Banyak banget Kalau diskonnya Wah Wah aduh Gak usah disebutin lah Gak usah disebutin Tabu Gede banget soalnya Kalau mau tau boleh kontak om Alfred aja Nanti dibisikin deh Potongannya berapa Iya Ada lagi gak om Ada lagi om Kita ada namanya Komersial juga om Suzuki Carry Rajanya pick up Rajanya pick up Nah itu DP nya Bisa suka-suka om Jadi dia yang nentuin DP nya Betul Jadi lu punya duit berapa Om mongin aja Maksudnya DP itu dalam artian Lu gak usah ngikutin dia Lu sebutin yang lu mau Ditungin Angsuran yang sekian Tinggal diproses Alfred ingin ikutin om Ada lagi gak om Selain 2 unit tadi Alfred masih menawarkan Suzuki R3 Baleno Espresso Oh Espresso Yang goib itu Yang mobil goib Disini udah Cuman sekarang Suzuki busat om Wah Gak ada tuh yang goib-goib Gak ada goib Ada 2 lagi nih om Apa Grand Vitara sama Jimny Grand Vitara yang baru kemana lonceng Betul Bisa Bisa om Ada Alfred udah SPKin om Sama Jimny Jimny kan susah Suzuki busat om Oh iya Balik lagi Ke rule nomor 1 Suzuki busat Punya semua unit Jadi Mengamankan stok Pokoknya lu mau Suzuki tipe apapun Langsung kotak aja ya Semua aman unitnya Iya om Alfred juga menawarkan trade in om Tuker tambah Tuker tambah Kalau temen-temen informatif Punya unit dari berbagai brand Bisa dibawa kesini Nanti Alfred atur Kita tuker tambah Sama unit Suzuki Apapun unitnya Apapun om Apapun mereknya Apapun mereknya Mau tuker tambah sama Suzuki Bisa Bisa diatur om Wah Udah lah pokoknya gampang banget Udah temen-temen Apapun itu Lu konsultasiin aja Ada masalah apa Kenalah apa Langsung ngomongin aja Nanti biar dicariin Jalan keluarnya Seperti apa gitu om ya Aman om Oke Udah ada lagi Nanti kalau temen-temen masih penasaran Langsung hubungi Alfred aja Ya siap Kita lanjut lagi Nge-review mobilnya Fitur-fiturnya Om Terima kasih banyak Thank you om Yuk Ini guys Tadi kan kita udah cobain Beberapa fitur di luar Kayak lampu Terus Spion Yang remeh-remeh lah ya Sekarang kita mau cobain Satu fitur yang Bahkan gak ada di R3 Sport Hybrid itu Yang Which is dia lebih mahal Dia gak ada tuh disitu Nah disini ada Yaitu Smart E-Mirror nih Jadi yang fungsinya Bentar men Lu Duduknya gue Mundurin lu Biar enak Nah Jadi Si Smart E-Mirror ini Fungsinya adalah Untuk Melihat Sebenernya gini juga bisa ya Ngelihat doang Tidak hanya itu Tapi dia bisa merekam juga Sebagai dashcam Dan bisa depan-belakang Kalau cuma depan doang Udah biasa ya Ini mah bisa depan-belakang Nah Kelihatan lah Ini kelihatan ya men Nah dia langsung merekam tuh Jadi ketika mobilnya On Dia akan langsung merekam tuh Ini kita merekam ke bagian belakang Nah sekarang kita coba Atur arahnya Nah ini bagian depan Jadi tinggal lu pindahin Dan dia pasti langsung merekam nih Tanpa harus lu pencet lagi Jadi ketika mobilnya hidup Dia akan langsung merekam Untuk meminimalisir kemungkinan Lu lupa mencet merekamnya Karena Ini penting men Si Smart E-Mirror ini Sebagai dashcam Khawatirnya Nanti di perjalanan Ada hal-hal yang tidak diinginkan Atau mungkin semacam Yang kecelakaan Yang dimana Kalau lu pelaporan Pasti lu butuh bukti otentik ya Atau lu ada terjadi Sesuatu hal yang merugikan lu Ketika ada Hasil rekamannya kan Lu bisa lebih ter-cover ya Terlindungi gitu Jadi bisa jadi bukti otentik lah Nah kalau ini dimatiin juga bisa Nah ini dimatiin nih Jadi kalau lu pikir Udahlah nerekamnya cukup Yaudah Tapi sebenarnya dia udah otomatis sih Ketika lu matiin mobil Dia juga akan mati juga Gitu men Ini ada pengaturannya juga tuh Pengaturan waktu Pengaturan suara Eh suaranya bisa direkam ya men Bisa Eh coba ini pakai ini ya Oh iya Jadi lu bisa atur Suaranya bisa masuk juga Lu rekam Nyanyi-nyanyi Terus lu upload Upload Di IG nge-vlog gue Enggak lah Karena kualitas kameranya Ya standart lah ya Ada bahasa Bahasanya ada apa aja Ada bahasa Indonesia Bahasa USN-USN online Cualitas Indonesia sama English Oke G-sensor Oh ada juga pengaturan sudut pandang Mode malam Pencerahan Format kartu Jadi dia Memory cardnya bisa di format ya Penyimpanannya gitu Pengaturan standar Informasi versi Wow Ternyata ininya banyak juga ya Pengaturannya Jadi gue pikir Ini oke lah Ada disini Ini jadi bisa jadi faktor Apa ya Salah satu hal positif Karena yang lebih mahal pun Dia gak ada Dan yang terakhir adalah Gue mau bahas audionya men Bahas gak? Bahas Bahas ya Karena menurut gue audionya Keren Kemarin kita sempat nyobain Tapi langsung pakai Handphone yang sudah terkoneksi Nah gue mau pakai handphone yang Sebelumnya Memang belum pernah terkoneksi Sama sekali Ini handphone gue sendiri Yang belum pernah terkoneksi sebelumnya Dan gue mau cobain Gampang gak sebenarnya? Jangan-jangan Susah Oke guys Gue lagi download ini ya Jadi Sama si Hand unitnya disuruh buat download Aplikasi Carbit Link Atau Easy Connection Gue coba Download dulu tuh Atau dia juga udah nyediain itunya tuh QR Code-nya Jadi Bisa langsung di-scan Nanti langsung Dapat Aplikasinya dari Google Play Nah kita sambungin Bluetooth-nya dulu nih Bluetooth Music Kita juga masuk juga ke Bluetooth Kenapa harus nyalain Bluetooth dulu? Agar suaranya masuk guys Karena kalau suaranya gak masuk Gak seru ya Ini dia nih Bluetooth Music sudah terkonek Hotspot-nya diaktifin dulu ya guys Oke kita langsung hubungkan dulu nih jaringan Wi-Fi Pakai Carbit Link Kita buka juga Carbit Link Nah guys Jadi sebenarnya Dulu kan namanya bukan Carbit Link ya men Dulu namanya tuh Easy Connection Jadi memang kayaknya memang Menurut gue juga lumayan easy tuh Nih gue coba buka YouTube Tuh Jadi udah langsung ya Langsung terbuka Gue coba buka salah satu Ini deh Jangan itu dong Beda merk ya Ini aja nih Gue promote yang ini guys Tuh Dia otomatis juga Otomatis muter Rotasi Boleh kali mennya sekalian gue promoin channel Nge-review Liquid gue men Boleh Mah tuh motif Oke Udah ya Jadi langkahnya adalah Pastiin Bluetooth dulu Kalau Bluetoothnya Belum connect Connectin Untuk sekali aja Kedepannya nanti lo tinggal nyalain Bluetooth Dia akan langsung terkoneksi Yang kedua Lo hidupin hotspot lo Lalu connectin nih Jaringannya dia Biar connect ke hotspotnya si handphone Sekali aja cukup Nanti ketika lo hotspot lo nyalain Dia udah otomatis akan nyambung juga Nyamber lah Sama kayak Bluetooth Yang ketiga Baru buka Carbit Link Langsung connect Nah untuk matiin ya Matiin aja ini Hotspotnya Tuh Sama Bluetoothnya juga boleh Otomatis mati Otomatis dia langsung keluar juga Nanti kalau lo nyalain Hotspotnya lo nyalain lagi Buka Carbit Link Langsung Nyambung lagi Jadi sebenernya Bener-bener Namanya easy connection Memang easy ya Dan memang connection Oke Nah guys tadi udah kita cek semua Bagian Fitur-fitur Dari depan Kayak lampu Terus bahkan sampai ke kaca Ke Smart E-Mirror tadi Kaca spion Dash cam Audio Head unit Gimana cara connectin Smartphone kita ke Mobil Gampang banget ternyata Dengan promo yang segitu banyaknya Yang dikasih sama om Alfred Menurut gue Ini mobil bisa jadi salah satu Referensi yang bagus nih Kalau lo mau beli mobil Terutama kalau lo buat Jalan-jalan sama keluarga Lo buat budik Terus dibantu juga kan Prosesnya cepat Promonya bagus Yaudah lah Gak usah pikir panjang lagi Lo boleh langsung pesen Tanya ke om Alfred Langsung telepon Langsung WA juga boleh Dan mau datang langsung sini Juga boleh di Pulau Gadung nih SBT Pulau Gadung Pusat Suzuki di Indonesia Apalagi ya Udah kayaknya men ya Ini kuncinya mau gue balikin Bagus banget kuncinya Terus ini men Sombong dikit Biasanya yang somong-sombong ini Mobilnya minjem Kalau punya sendiri masukin Oke guys terima kasih sudah menonton Thank you for watching us Yang belum subscribe Kalian subscribe Tekan tombol loncengnya Di like di komen sebanyak-banyaknya Follow juga akun mesos kita Yang mau endorse Boleh juga langsung DM aja Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Terima kasih sudah menonton Thank you for watching us Tetap sehat Tetap semangat Di mobil yuk Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton